Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Dian. Selera yang tidak alamiah dibatasi. Kemurahan telah memimpin umat Allah keluar dari kebiasaan dunia yang di luar batas itu. Jauh dari pemajan selera dan nafsu untuk berdiri di podium penyangkalan diri dan pertarakan dalam segala hal. Umat yang dipimpin Allah itu adalah unik. Mereka tidak akan sama dengan manusia dunia umum. Jikalau mereka mengikuti pimpinan Allah, mereka akan melakukan rencananya dan akan menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Kristus akan tinggal di dalam hati. Kaaba Allah menjadi kudus. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa tubuhmu adalah Kaaba Ruh Kudus. Allah tidak menuntut anak-anaknya supaya menyangkal dirinya sampai merusak kekuatan fisik. Dia menuntut mereka untuk menuruti hukum alam. Dengan demikian mereka memelihara kesehatan fisik. Jalan alam itulah yang dia tunjuk dan jalan itu cukup lebar untuk setiap orang Kristen. Dengan tangan yang penuh kasih sayang, Allah menyediakan bagi kita persediaan yang melimpa ruah untuk menunjang kehidupan dan juga kebahagiaan. Tetapi agar kita menikmati selera yang alamiah yang akan memelihara kesehatan dan memperpanjang hidup, dia membatasi selera. Dia katakan, sadarlah, batasi, sangkal, semua selera yang tidak alaminya. Sekiranya kita menciptakan selera yang salah, kita melanggar hukum tubuh dan memikul tanggung jawab karena menyalahgunakan tubuh kita dan membawa penyakit kepada diri kita sendiri. Mereka yang menerima petunjuk tentang bahaya penggunaan makanan daging, teh, kopi dan makanan mewah yang tidak menyehatkan dan mereka yang memutuskan untuk berjanji kepada Allah dengan pengorbanan tidak akan meneruskan pemanjaan selera atau makanan yang mereka tahu tidak menyehatkan. Allah menuntut agar selera itu disucikan dan penyangkalan diri diamalkan terhadap perkara-perkara yang tidak baik. Inilah satu pekerjaan yang harus dilaksanakan sebelum umatnya dapat berdiri di hadapannya sebagai satu umat yang sempurna. Allah tidak berubah dan dia tidak bermaksud mengubah susunan tubuh kita supaya kita boleh melanggar satu hukum tanpa merasakan akibat pelanggarannya. Tetapi banyak orang dengan sengaja menutup mata terhadap terang. Dengan memanjakan keinginan dan selera mereka melanggar hukum kehidupan dan kesehatan. Jikalau mereka menuruti hati nurani, mereka harus dikuasai oleh prinsip dalam hal makan dan berpakaian bukan dipimpin oleh keinginan, adat kebiasaan, atau selera. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.